Intro Berita selanjutnya pemirsa Sentra Gakumdu Provinsi Jambi mitigasi potensi pelanggaran tindak pidana pemilihan pada tahapan pencalonan Pilkada Serentak 2024 Segala bentuk pelanggaran akan ditindak tegal sesuai dengan hukum yang berlaku Tahapan pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024 mulai dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024 Baik untuk gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota Jelang tahapan pencalonan tersebut, Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu yang terdiri dari Boslu, Kejaksaan dan Kepolisian mulai-mulai melakukan berbagai persiapan Salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi Sentra Gakumdu se-Provisi Jambi Ketua Boslu Provinsi Jambi, Win Arifin mengatakan Rakor ini bertujuan untuk mitigasi potensi pelanggaran tindak pidana pemilihan pada tahapan pencalonan Pilkada Serentak 2024 Nantinya akan dibahas pasal-pasal terkait pencalonan dan kempanye Karena tahapan ini sangat kursial Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi dan pola penanganan dalam menghadapi tahapan pencalonan Dan sebagai penanti ketahui tanggal 27, 28, 29, pendaftaran calon untuk pola daerah Dan selanjutnya akan ada proses penelitian administrasi dan sebagainya Nah, dalam rangka menghadapi tahapan ini Kita ingin menyamakan pemahaman dan pola penanganan Agar dalam proses tahapan ketika ada dugaan tindak pidana kita sudah tinggal jalan Sementara itu, Direktur Resursa Karwinal Umum Polo Jambi Kompas Pol Andri Ananta Yudhistira mendagaskan segala bentuk pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku Tapa pandang bulu Kontributor BTV Femiru melaporkan dari Kota Jambi Dua Tiga Rampak akan mitigasi potensi pelanggaran tindak pidana pemilihan Telah resmi dibuka Kami ucapkan terima kasih Kami ucapkan terima kasih Terima kasih Kami ucapkan terima kasih